Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini kami mau membahas hubungan Jendral Ahan Nasution dengan Jendral Ahmad Yani Gerakan 30 September 1965 memakan korban 6 Jendral dan 1 perwira pertama gugur di tangan pasukan G30S Mereka ialah Jendral Ahmad Yani, Legen R. Suprapto, Legen S. Parman, Legen M.T. Haryono, Majen D.I. Panjaitan, Majen Sutoyo dan Kapten Pierre Tendean Jenazah para pahlawan revolusi itu ditemukan di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Butuh waktu 4 jam bagi prajurit KKO untuk mengangkat jenazah Ahmad Yani dan kawan-kawan dari dalam sumur Setelah semua jenazah berhasil diangkat, langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto Jenazah 7 orang itu lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965 Tepat di peringatan hari TNI Mereka dimakamkan secara militer Presiden Soekarno tidak hadir di acara pemakaman itu Kabarnya Soekarno baru datang sore hari Di sana ia menangisi kematian para jeneral TNI adik itu Di acara pemakaman pahlawan revolusi Jenderal Ahan Nasution bertindak sebagai pemimpin upacara Nasution berdiri dengan dipapah akibat kakinya yang tertembak di malam G30S Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat dari penculikan oleh pasukan G30S Walau selamat, Nasution harus kehilangan sang anak adik Irma Nasution yang gugur ditembak pasukan G30S Nasution memberikan pidato singkat di acara pemakaman para pahlawan revolusi Pidato Nasution itu membuat haru hadirin yang hadir Nasution mengatakan hari itu adalah hari yang dihinakan oleh fitnahan, pengkhianatan, dan penganiayaan Nasution lalu menyebut satu persatu nama para pahlawan yang gugur Namun ada satu nama yang tidak Nasution sebutkan Dia adalah Jenderal Ahmad Yani Ya, Nasution tidak menyebut nama Ahmad Yani di dalam pidatonya Padahal Ahmad Yani saat itu adalah orang nomor satu di angkatan darat Jabatan Yani adalah Menteri Panglima Angkatan Darat Tak diketahui mengapa Nasution sampai tidak menyebut nama Ahmad Yani Apakah Nasution lupa atau memang sengaja? Wallahu alam Namun jika kita melihat hubungan Nasution dengan Yani di masa itu memang sedang memburuk Awalnya hubungan Nasution dan Yani berjalan baik Buktinya di tahun 1958 Nasution yang menjabat sebagai kasat Mengangkat Yani sebagai deputi satu kasat Artinya Nasution mempercayakan Yani sebagai wakilnya langsung Sehari-hari Yanilah yang memimpin staf umum angkatan darat atau SWAT Bagi Nasution sulit mencari pengganti Yani sebagai deputi satu kasat Yani adalah seorang perwira TNI yang menonjol sejak semula Sekembalinya dari seskuat di Amerika Saya mengangkatnya jadi deputi satu kasat Ujar Nasution Di tahun 1962 posisi Nasution sebagai kasat diganti oleh Ahmad Yani Pergantian ini dilatar belakangi sikap politik Soekarno yang berseberangan dengan Nasution Nasution menentang keras konsep Nasakom yang digaungkan Soekarno Agar pergantian tidak menimbulkan kegaduhan Soekarno menjanjikan Nasution jabatan sebagai panglima TNI Nasution setuju Ia menyarankan Bung Karno menunjuk Ahmad Yani sebagai penggantinya Usul Nasution diterima Presiden Soekarno Lagian hubungan Soekarno dan Ahmad Yani juga berlangsung baik Dicopot dari kasat Nyatanya Nasution hanya dijadikan kepala staf angkatan bersenjata atau kasat Dan merangkap sebagai menteri pertahanan dan keamanan Jabatan kasat adalah jabatan yang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap komando di TNI Sejak itu Nasution tidak lagi memegang jabatan fungsi komando di angkatan darat Soekarno lalu menjadikan dirinya sebagai panglima tertinggi Di mana AD, AL, AU dan kepolisian berada di bawah naungan dirinya Jabatan kepala staf angkatan diubah setingkat menteri dengan kedudukan sebagai panglima Yani menjadi menteri panglima angkatan darat atau menpangat Nah, sejak Yani menjadi menteri panglima AD Hubungannya dengan Nasution mulai ranggang Nasution mengaku sejak Yani menjadi menpangat hubungan mereka terputus Sejak tahun 1963 tak pernah lagi ada konsultasi antara kami berdua Kecuali sekadar bertemu secara insidental saja kata Nasution Konflik mulai pecah ketika Nasution mengorganisasi kegiatan anti-Malaysia di Kalimantan Nasution memerintahkan panglima Kalimantan Kolonel Hasan Basri Mengirim pasukan ke Kalimantan Utara untuk operasi intelijen Tindakan Nasution ini jelas menyalahi aturan Karena dia tidak lagi punya kewenangan komando di TNI AD Hal ini tentu membuat Yani sebagai orang nomor satu di angkatan darat tersinggung Secara gamblang, Yani mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Nasution Saat berbincang dengan anak buahnya Moklas Rowi Asal Ye tahu saja bahwa saya tidak respek lagi kepada Jenderal Nasution Karena dia berani menentang Presiden Soekarno Saya tidak akan menginjakan kaki lagi di kantor Menko Hankam Tegas Yani Yani lalu mengambil kebijakan Menarik pasukan TNI AD yang menjaga rumah Nasution Panglima Siliwangi Ibrahim Aji tidak setuju dengan sikap Yani Siliwangi adalah divisi yang pro Nasution Karena Nasution adalah panglima pertama divisi Siliwangi Ibrahim Aji merespon sikap Yani Dengan mengirim pasukannya untuk menjaga rumah Nasution Konflik Nasution dan Yani makin panas Jelang pecahnya gerakan 30 September Soekarno saat itu makin dekat dengan PKI Ini membuat kubu Nasution terang-terangan menentang Yani juga adalah Jenderal yang sangat anti komunis Namun gayanya berbeda dengan Nasution Yani tidak terang-terangan menentang komunis di hadapan Presiden Soekarno Yani menganggap Soekarno sebagai bapak yang bisa salah Tapi tidak boleh ditentang secara terbuka Walau begitu Yani memainkan peran terselubung dalam melawan pengaruh PKI di istana Terbukti TNI AD ketika itu menolak ide angkatan kelima Tampaknya Presiden Soekarno sudah mencium gelagat Yani yang mulai tidak loyal Presiden Soekarno menguji Yani dengan memintanya menangkap Nasution Demi membuktikan kesetiaannya Yani menjalankan perintah panglima tertinggi Yani memerintahkan deputinya Majen Suprapto menangkap Nasution Rencana ini menyebar luas di kalangan perwira angkatan darat Pasukan Siliwangi yang menjaga rumah Nasution sudah siap siaga Kelompok pro Nasution juga sudah menyiapkan senjata Siap melawan secara fisik jika Nasution ditangkap Melihat ada potensi pertumpahan darah di tubuh angkatan darat Sejumlah Jenderal Senior turun tangan Jenderal Sarbini, Jenderal Soeharto, Jenderal R. Sudirman dan Jenderal Basuki Rahmat Menentang rencana penangkapan Nasution Akhirnya, beberapa hari kemudian Yani membatalkan perintahnya itu Bentrok dua kubu berhasil dihindarkan Tahun 65, pecahlah tragedi memilukan dalam sejarah Indonesia Jenderal Nasution dan Ahmad Yani menjadi sasaran penculikan pasukan Cakra Birawa Jenderal Nasution berhasil lolos Sementara Jenderal Yani gugur di rumahnya Tak ada lagi persaingan antara dua jenderal itu Ya Desemania, itu tadi cerita hubungan Nasution dan Ahmad Yani Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Akhirul kata, wassalam